Intro Sahabat IKB, senang menjumpai Anda kembali dalam acara Wasiat Kekal. Sebuah acara perenungan firman Tuhan yang menemani perjalanan hidup kita beriman. Saya Pendeta Hadian Tanwikara, Pendeta Jemaat KIKI Mupasan, Yogyakarta. Hari ini Selasa 5 Oktober 2021, kita akan merenungkan sebuah tema, Tempat Berseru. Bacaan dari Masmur 55, ayatnya yang kedua sampai 16. Fokus kita ada pada Masmur 55, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Sahabat IKB, layanan darurat 112 adalah salah satu layanan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan hal-hal yang darurat sifatnya. Seperti tindak kriminal, kebakaran, kecelakaan, atau bencana. Layanan darurat 112 menjadi tempat masyarakat untuk mengadu ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan yang darurat. Jika masyarakat memiliki layanan 112 untuk menghadapi situasi darurat, lalu bagaimanakah kita ketika kita memerlukan pertolongan di dalam menghadapi permasalahan hidup ini? Pemasmur dalam pergumulannya memerlukan bantuan. Pemasmur memerlukan tempat untuk mengadu. Pemasmur memerlukan tempat untuk berseru. Pemasmur mengadukan aniaya dan cemas karena orang yang memusuhinya. Pergumulan pemasmur semakin berat karena saudara yang memusuhinya adalah sahabatnya sendiri. Bagi pemasmur, tempatnya untuk berseru adalah Allah. Baginya, Allah adalah tempatnya memohon, memohon bantuan. Ia meyakini Allah adalah tempatnya untuk menemukan pembelaannya. Pembelaannya dari musuh-musuhnya. Pemasmur berseru kepada Allah oleh karena pengenalannya akan Allah. Sahabat IKB, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita pun perlu tempat untuk berseru, tempat untuk mengadu, menyampaikan pertanyaan atau keluhan, bahkan ratapan kita. Sahabat dan keluarga bisa menjadi tempat, bahkan menjadi kita untuk berkeluh kesah dalam hidup ini. Untuk kita mengadu, biasanya sahabat dan keluarga adalah tempat kita. Tetapi, apakah kita juga menyerahkan pergumulan dan permasalahan kita? Yang kita hadapi kepada Allah. Allah memperhatikan setiap kita dan mengetahui setiap pergumulan kita. Dan yang terpenting, Allah sanggup menolong kita. Berserulah seperti pemasmur. Berserulah kepada Allah. Karena Allah adalah tempat kita berseru yang sejadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami sungguh percaya bahwa engkau lah tempat kami berseru. Tempat kami berkeluh kesah di dalam segala pergumulan hidup kami. Kami percaya Allah dekat dengan kami. Bahkan Allah adalah pribadi yang peduli dengan kami. Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini, ada banyak pasti pergumulan yang ingin kami serukan kepada Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk mengenal engkau. Bahwa engkau adalah pribadi Allah yang hidup. Allah yang sanggup menolong kami. Allah yang peduli mendengar seruan kami. Biarlah melalui semua pengalaman hidup beriman kami. Ketika kami berseru kepadamu, kami semakin menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Semuanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menolong kami. Amin. Sahabat YKB, jika saudara diberkati dengan acara wasiat kekal ini, silakan saudara subscribe, like, dan bagikan. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih.